Oke, jadi kita akan buat dulu yang seperti ini Kita akan buat dulu yang, apa namanya Ceritanya, jadi misalkan kita akan Kalau ini, misalkan ini salah satu situs buku Belbuk.com Dulu waktu saya di kampus yang lama Waktu masih di perpustakaan Ini kan scroll ke atas Jadi ini kan dijajarkan bukunya Nanti kalau di Android-nya, di smartphone-nya Berarti kan dia langsung ngompres Jadi dia menyesuaikan Baik, sekarang ini kan di beberapa Saya dundut dengan bertambah ini sebagai contoh saja Nah, tapi sekarang kita buat dulu yang ini Kita buat dulu yang ini Oke, bisa dibuka membuat projek baru, silakan Nah, kita buat projek baru juga boleh Kemudian kita coba atur dulu Nah, misalkan ini nama projek yang ini Misalnya layout horizontal yang ini ya Nama projeknya Nah, misalkan kita tambahkan disini Nah, ini masih masih desain saja ya Oke, ini Kita atur dulu di text-nya disini Kita atur, misalnya ini Daftar, buku, komputer Nah, ini ya Kita atur font-nya kita atur Misalnya 18 Oke, ini komputer Oke, kemudian Kita kasih warna dikit Nah, ya Kemudian kita atur Nah, lebarnya ini kita ngikut saja panjang Apa namanya Layar ininya ya Jadi pilih yang fill Parent-nya Parent-nya Kita ikutin saja Nah, ya Ngikut panjang ini Kemudian kita atur dia di posisi tangan Oke, nah Nah, sekarang Untuk melihat tampilannya dulu Tampilannya dulu ya Kita lihat tampilannya dulu Oh, kita teman sekali aja deh ya Oke, sekarang kita buat dulu Ceritanya kita akan membuat Apa nama Namanya List komputer ya List data buku komputer Kita akan buat Ini kan daftar buku komputer Nah, nanti misalkan tadi Saya download dari sini Nah, ini Jadi biar lebih rapi Oke, sekarang kita langsung buka yang layout-nya Nah, ini layout Nanti semua ini kita akan bahas ya Nah, jadi Yang pertama ini adalah yang horizontal arrangement Nah, jadi coba kita Kita tarik gini Kita Tarik Oke, ini kita tarik ya Nah, ini kita atur Jadi ingat ini frame ini Kita buat adalah untuk menaruh Komponen yang Diletakkan secara Horizontal Tanpa ada scroll Ya Oke, jadi kita atur dulu Misalnya tingginya Kita pakai Persen ya Misalkan 30 persen lah Tingginya Misalnya Oke Kemudian Atau kalau Kalau ini Misalkan coba 30 persen ini Karena dia ke bawah Tidak apa-apa 30 persen aja ya 30 persen ini Kemudian Ini bisa kita atur Width-nya ini Width-nya ini Nah Oke Kemudian Kita coba Masukkan Ya Kita masukkan gambar Caranya Jadi Misalkan nanti kita mau buat Ya, kayak gini lah ya Nanti kita Tapi kita jajarkan Samping Oke Jadi kita Ini klik Nah, di sini ada Di bawah ini ada ini Nah Di sini Oke ya Nanti silahkan bisa di klik yang Upward file Oke Tapi sebelum klik upload file ini Oke Ada yang kelewatan Ya Kita tambahkan dulu satu komponen Komponen image Ya Kita tambahkan dulu komponen image Ini Kita tambahkan dulu Ya Oke Kita tambahkan image Kemudian Baru Anda klik Yang upload file Yang di bawah sini Oke Baru yang di sini ya Di sini ada upload file ya Yang di sini nih Nah Nih Ini kita Upload file Kemudian Kita cari Yang tadi Kita tadi simpennya Di mana Misalkan picture Kemudian gambar Nah ya Misalkan yang pertama ini Yang android Oke Nah kemudian Biar ini bisa nampil Di sini ya Jadi Ini kan yang aktif kan Komponen image Yang aktif Ini kan yang aktif kan Komponen image yang ini Oke berarti Sekarang kita Di sini Di picture Nah di sini Nah jadi Ini kan masih ada Masih belum ada gambarnya ya Berarti kita Masukkan Nah tinggal pilih Nah tadi kan masuk Tadi gambar yang kita Masukkan tadi itu Akan masuk di sini Nah tinggal pilih Kemudian oke Nah masuk ya Nah tapi ini kan ada yang Kepotong nih Nah ini yang kepotong Nah tinggal kita atur Gambar ini Misalnya gambar ini Ngikut Fill parent nya Misalnya Coba kita ngikut Kemudian Height nya juga sama Coba Nah ini misalnya ya Coba kalau ini otomatis Gimana jadinya Oke coba kita ini aja Kita atur Nanti tinggal atur-atur sini saja ya Nah misalkan Aduh gini aja deh Ini kita Coba Ikutin aja Nah Oke ya Kemudian Kita coba Kasih Nama ya Misalkan Nih kita kasih label Misalnya ini Namanya Apa ini Misalnya Nah Misalkan Buku Android Oke Ini buku Android Kemudian Oke Oke coba silahkan dicoba dulu Silahkan dicoba dulu Oke Sambil Kita coba Coba sekarang Kita tampilkan hasilnya dulu ya Oke jadi Kita tampilkan hasilnya Saya gunakan yang ini ya Yang AI companion nya Tinggal saya scan Sampil kita lihat perubahannya ya Oke nanti caranya Berarti Ini ya Kemarin Waktu yang praktikong sebelumnya Dijelaskan pakai ini Atau pakai emulator Untuk menampilkan hasilnya Kalau mau lebih ringan Bisa pakai ini ya Kalau emulator kan Mesti install Jadi kemaling berat Oke tinggal nanti Ini kan ada Scan key aircode kan Nah tinggal nanti Scan yang disini Nah Tinggal scan ini Oke scan key aircode Nah nanti kita scan Nah Kita lihat hasilnya ya Oke saya lihat hasilnya Nah Ini hasilnya nih Ini di hp kita Kayak gini hasilnya Nah Tapi ini kan baru satu nih Ini kan ada Daftar buku komputer Kemudian Ini karena Apa namanya Karena kita angkat pakai scroll Nah ini gak bisa nih Di scroll ke kiri ke kanan Gak bisa Coba Kalau ditambahkan Komponen lain Bisa gak Kita tambahkan Kita tambahkan Ini ke satu Tambahkan image Kemudian Kita upload lagi Sekandang algoritma Algoritma Oke kemudian Algoritma Ini sudah ada dua gambar Coba kita lihat Nah ini ya Kelihatan ya Kelihat Nah ini kalau saya Scroll Ke kiri ke kanan Gak bisa Gak aktif Nah Kenapa gak aktif Karena ini tidak Menggunakan scroll Rangeman yang tadi Ini hanya Statis ya Jadi dia gak bisa Di scroll Nah ini perbedaannya besok Jadi jika ada di ujian Apa bedanya Antara desain layout Yang menggunakan Ini Apa namanya Yang menggunakan Nah ini ya Apa beda horizontal Dengan horizontal Scroll Dengan Berarti bedanya itu Kalau misalkan Yang horizontal Dengan Biasa ini Kita gak bisa Men scroll ke kiri Kiri ke kanan Nah ini Saya tes Gak bisa Gak bisa ya Nah coba sekarang Kita buat Kita buat lagi satu Yang atas ini Yang horizontal Biasa Sekarang kita coba Buat yang Ada scrollnya Biar beda Saya cair dulu Buku yang lain Biar beda ya Ini saya Saya close dulu Oke coba Nah misalnya Ini Nah misalnya ini Saya download dulu nih Saya download Biar beda ya Oke 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 lagi satu Misalnya saya cari yang Bebas aja ya Oke Nah sekarang Sambil kita nunggu Yang sudah di dulu Coba kita desain Sekarang Untuk melihat Perbedaan Antara Horizontal Adement Sama Layout Yang modelnya Ada scrollnya Ini kita tarik dulu Kita tarik Kita taruh di bawahnya Oke ya Kita taruh di bawahnya Kemudian kita atur juga Ini Kita atur juga Hike-nya Kita pakai aja 30% Biar menaruh sempit Oke Kemudian yang Lebarnya Ikut parentnya ya Oke Nah Sekarang Kita masukkan gambar Kita masukkan gambar Seperti biasa tadi Oke Kemudian di bawah Kita upload File Kita pakai gambar yang berbeda ya Biar nanti terlihat Perbedaannya Nah kemudian Tadi kan Metode numerik Metode numerik Oke Nah kemudian Kita ganti disini Metode numerik Oke udah masuk ya Ini Fill parent Ini juga sama Fill parent Oke Nah kemudian Sekarang Kita Coba Masukkan Ininya Apa namanya Kita tambahkan dulu Labelnya ya Oke Misalnya Nama labelnya Ini adalah Kemudian Kita tambahkan lagi Tambahkan disini aja Sampingnya Nah Dengan cara yang sama Kita upload file Kita upload file Misalkan ini Intrusion Oke Sudah Kemudian Kita pilih Picture-nya disini Intrusion Oke ya Kita atur Ini Ikut Parent-nya Tingginya juga Ikut parent-nya Oke Kita tambahkan Label Disampingnya Misalkan ini IDS Ya Jadi Itu IDS Sekarang Coba Kita lihat Hasilnya Kita lihat Hasilnya Kita lihat Perbedaannya Nah Nih ya Lihat ya Jadi kalau yang atas Kalau yang atas ini Kan nih Kalau saya klik yang atas ini Nggak bisa nih Tunggu tangan saya Nggak kelihatan ya Ini saya kendalikan lewat hp kalau saya gini kalau saya pegang hati kalau saya geser yang atas tidak bergerak kalau yang bawah bergerak terlihat jadi ini perbedaan antara horizontal renomen biasa dengan horizontal scroll jadi pokoknya kalau scroll itu bisa ini, bisa digulir bisa digulir sehingga nanti jika kita ingin menampilkan biar bisa di scroll berarti frame-nya frame yang digunakan itu adalah yang ini frame layout yang ada scroll-nya cuma kalau yang horizontal berarti kita mengatur gambarnya itu secara horizontal berjajar sampai sini dulu silahkan perbedaan antara horizontal biasa dengan horizontal scroll tapi ini mesti dicoba dulu ya kalau tidak dicoba nanti tidak bisa ini buka laptop buka laptop silahkan kalau mau dicoba bisa dicoba tapi kalau misalkan nanti mau dicoba dari hasil rekamannya boleh mungkin sekarang dipartiin dulu nanti coba sendiri atau mau nyoba langsung sekarang saya tunggu boleh gimana tinggal sepakat saja oke jadi ini ya silahkan kalau mau dicoba silahkan dicoba dulu saya tunggu ya jadi silahkan buat proyek baru kemudian kasih nama proyeknya misalkan layout horizontal silahkan atau serah bebas nama proyeknya silahkan saya tunggu dulu kalau misalkan yang horizontal ini sudah bisa nah berarti nanti yang vertical ini gampang tinggal pilih yang vertical kemudian nanti menjajarkan apa namanya meletakkan komponen ini berarti ke atas bawah atas kalau ini kan ke kiri ke kanan kan ya makanya kalau ini digulir dia ke kiri ke kanan kalau yang vertical berarti nanti gulirnya ke bawah atas oke silahkan saya tunggu maunya bagaimana apakah mau dicoba dulu atau saya lanjutkan silahkan 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 dilanjut dulu aja pak lanjut dulu jadi kasih kita lihat videonya aja pak untuk pengerjakannya ini yang ngomong siapa iya pak baik sekarang ini yang horizontal ya oke nah sekarang coba kita buat proyek baru yang vertikal ya yang vertikal oke lihat dari awal ya coba kita buat yang proyek baru nah kalau tadi ini saya namakan layout horizontal ya layout horizontal artinya oke sekarang coba kita buat yang baru misalnya namanya namanya ya namanya misalkan berarti layout misalkan layout fair ya ini ada layout yang saya ikan kita tunggu dulu oke kalau sudah naftal seperti ini nah berarti sama caranya sama tinggal kita tambahkan label ya tambahkan label kemudian kita ganti dulu misalkan ini daftar buku kita ya kita kemudian kita kasih fontnya 18 biar lebih besar kemudian background color nya hijau misalnya kemudian text alignment nya center kemudian width nya ini fill parent oke nah setelah ini yang perlu kita lakukan adalah layout nya kalau tadi kan sudah kita bahas yang horizontal alignment sama horizontal scroll alignment ya oke dan nanti ada juga namanya tabel alignment belakangan ini kita bahas pekan depan kita kasihkan dulu yang horizontal sama yang vertikal ya oke kalau tadi yang horizontal yang alignment biasa ini ketika kita terdiri dari satu lebih dari satu komponen yang diletakkan nah dia gak bisa kita scroll karena ya gak bisa kita gulir ke kiri ke kanan nah tapi kalau yang scroll alignment ini bisa nah sama juga yang vertikal coba kita buat yang vertikal tarik ini yang vertikal ini vertikal biasa kemudian kita atur height nya ini misalnya 30 ya 30 kemudian width nya yang ini fill parent oke nah sekarang caranya sama kita masukkan gambar oke kita masukkan gambar kemudian upload kita upload oke misalkan algoritma oke algoritma kemudian kita pilih fitur nya algoritma oke kita kita fill parent aja ini lupa fill parent oke oke nah sekarang kita tambahkan coba text ya tambahkan text di atasnya oke misalkan ini ee 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 kemudian kita tambahkan lagi ee satu di bawahnya ee 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 Iya karena ini tadi satu Berarti satu gambar dulu ya Karena dia nanti ketindih Kalau yang horizontal kan terlihat Terlihat ke kiri kanan ya Oke berarti ini saya hapus dulu Nah ini dia kan menindih Ini kan kelihatan nih Di sebelah kanan ini kelihatan Dia menindih Jadi yang kelihatan nanti yang terakhir dimasukkan Kalau tadi yang horizontal itu kan Kita menjajarnya ke kanan Jadi ada space Kalau yang ini kan nanti karena Frame ini kita kasih 3.30 Jadi tidak kelihatan Coba kalau saya besarkan ya Coba kita besarkan Frame-nya ini Frame-nya tadi Frame Ini sudah keana Frame-nya Nanti-nya Kalau otomatik Nah Kalau otomatik ini nih Kelihatan nih Kalau tadi kan tak kelihatan Karena Apa namanya Kita makanya itu ini ya Kita makanya itu yang 30 Tak kelihatan Jadi nanti bisa diperbesar Space-nya Coba Ini Tadi ini berapa Beren Beren Kita lihat Tampilannya 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 Saling tindih Kayak gini Jadi ada dua Kita Saya tambahkan Beren Tampilannya Saya tambahkan Tampilannya Tampilannya Layat Buku Tampilannya Ini selamat menikmati oke, coba kita jalankan ini oke, hasilnya ya nah ini muncul dua jadi muncul dua ini apa namanya, bawa atas ya jadi atas menuju ke Android tapi kalau ini saya scroll, enggak bisa ini jadi istilahnya sudah tetap statis nah ini enggak bisa ini saya enggak gerak-gerak ini enggak bisa enggak bisa ini ini yang vertikal tadi kalau yang horizontal kita napanya ke kiri ke tanah tapi tanah kalau horizontal biasa, berarti kita tidak bisa menggulir menggulirnya ke kiri ke tanah itu enggak bisa nah sekarang kalau yang vertikal ini kita akan mendesain bagaimana mendesain biar bisa digulir oke, coba sekarang kita buat kita buat coba ya baru ya coba ini biar enggak terlalu ini ini saya atur dulu ini 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 pikiran aja begini aja projek baru aja biar jelas bedanya oke ini saya buat ya scroll scroll vertikal ya scroll tadi sudah dilihat ya kalau yang tadi itu kan dia enggak bisa dibawa ke bawah atas coba sekarang kita menggunakan yang ini desain yang vertical scroll yang ada scrollnya oke kita buat dulu labelnya ini buat dulu labelnya ya ini kemudian kita misalkan buku komputer ya daftar oke kita atur dulu background colornya ini green ini biar rapi 18 kemudian biar dia kita ketengah mengikut panjangnya pairnya kita pun yang quit ini fill pairnya oke kemudian disini nah oke kalau tadi kita yang desain yang menggunakan yang vertical biasa tidak ada scrollnya ya coba yang sekarang vertical scroll berarti yang bawah ini kita pilih yang bawah ini nah yang ini ini kan tadi sudah ini sudah oke tadi ini sudah nah sekarang yang ini ya oke ini yang terakhir oke yang terakhir kita coba buat tarik kesini nah kemudian kita atur dulu framenya frame ini kita atur jadi heightnya misalnya kita buat aja dulu otomatik aja dulu ya oke kemudian ini kita buat fill frame oke sekarang kita tambahkan picture atau label dulu juga boleh misalkan ini kita kasih label oke ini kita buat dulu filter 30 ya 30% tapi 30% biar tidak otomatik nah sekarang kita tambahkan dulu biar urut nah gambar kemudian kita upload file oke upload file algoritma ini algoritma ini algoritma kemudian fiturnya nah setelah dimasukkan gambar ini kan enggak kelihatan semua nih tapi kita perlu atur width-nya ya biar dia see return aja pakai kemudian height-nya juga sama nah coba kita pakai ini ya oke kalau ini enggak kelihatan sudah sekarang nanti bisa kita atur coba kalau gambarnya ini pakai otomatik oke 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 kita buat ini label ya ya label ini buku alku buku 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 center buku 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 kalau dijalankan gimana ini sudah sudah kelihatan scrollnya jadi kalau misalkan dia walaupun cuma satu walaupun dia cuma satu tapi karena ini kan enggak muat dia kan karena tadi kita batasi 30 kan tingginya jadi langsung scroll kalau ini kita tidak menggunakan yang scroll otomatis nanti gini kita hanya bisa melihat begini kita bisa di scroll ke potong kalau tidak menggunakan yang vertical scroll kalau menggunakan yang vertical scroll kita bisa tarik ya nah biar rapi berarti ini nanti frame-nya ini frame-nya ini bisa kita atur oke misalkan ini kita buat kalau misalnya buat fiturnya oke kita lihat nah ya ini tapi ini scrollnya gak aktif karena memang satu kan aktif satu tapi dia full tapi kan satu tapi dia hack-nya itu kan pendek nah jadi untuk melihat full perlu kita scroll kalau ini kan sudah full ini ini kan sudah full kelihatan jadi gak aktif menu scrollnya oke sekarang kita tambahin lagi satu ya kita tambahin lagi satu biar kelihatan kita tambahin lagi satu ini sebaiknya tinggal diatur-atur saja di read sama hit-nya ya oke kemudian kita tambahkan sahaja ini kalau di simulasi udah bagus kelihatan sudah kita scroll terlihat ya terlihat dari sana nah ini jadi kalau misalkan ada yang gak full dia otomatis membentuk pada scroll kita scrollnya ini scrollnya itu yang ini nah ini kelihatan kan ini nah ini nah kelihatan ya oke sampai sini selesai dulu materi kita terkait dengan desain layout dengan model vertikal sama horizontal ya jadi horizontal itu ada yang biasa ada yang ada scroll sama juga dengan vertikal ada yang scroll ada juga yang biasa oke nah itu jadi nanti ini kenapa ini penting kita ketahui untuk mengetahui nanti frame yang akan kita gunakan ya nah jika kita ingin yang ada scrollnya berarti nanti kita menggunakan yang ada kata scroll ya ketik kita ini nah sehingga sebelum meletakkan komponen yang ini sebelum meletakkan komponen-komponen ini kita buatkan dulu tempatnya ya tadi dulu wadahnya ya baru bisa oke nah itu perbedaan antara yang vertical layout sama horizontal layout baik yang biasa maupun yang scroll oke silahkan ada pertanyaan terkait dengan cara meletakkan komponen menggunakan model vertical sama horizontal nanti ini saya upload di LMS ya jadi silahkan bisa dibuka kembali kemudian dicoba nah pekan depan kita bahas lagi satu yang yang tabel yang tabel oke ini sekarang dulu kita bisa meletakkan komponen jadi pekan depan saya cek ambil nilai ya nah jadi kalau saya ini kan contohnya buku kan ya silahkan coba nanti dicari case yang lain nah pekan depan saat praktikum nah jadi tolong dibawa ya jadi apa namanya saya cek untuk ambil nilai kalau misalkan mau menggunakan gambar yang sama boleh silahkan tak apa-apa oke silahkan ada pertanyaan saya rasa sudah cukup ya jadi untuk ini biar lebih jelas jadi apa namanya bisa dijelaskan langsung oke silahkan ada pertanyaan dari Pak Efira Mbak Asna yang lain biasanya Pak Emanuel beranya biasanya mana nih Pak Emanuel mencoba juga Pak Pak Emanuel mencoba Mas Irfan mencoba silahkan nanti bisa dicoba ya saya apun nanti di LMS yang penting pekan depan tolong dibawa ya saya ambil nilai jadi saya ambil sebagai nilai tugas nah jadi karena 50% nanti saat plan akhir itu adalah ini membantu jadi kayak kemarin jadi apa namanya yang kurang-kurang itu UTS sama UASnya sangat terbantu dengan nilai tugas baik jika tidak ada pertanyaan berarti saya anggap sudah paham ya semoga di luar kepala tapi maksudnya masuk gitu bukan di luar kepala nggak masuk-masuk gitu nah jadi nanti bisa dipercari kembali ya oke nggak ada ya tapi kalau nggak ada saya stop record dulu sampai jumpa bye sampai jumpa